Angkutan kooperasi Wahana Kalpika mulai terintegrasi dengan Bus Transjakarta. Rancamanya akan ada 10 traek yang akan diuji coba. Integrasi KWK dan Transjakarta diresmikan oleh PLT Gubernur DKI Sumarsono. Didampingi Direktur Utama Transjakarta Budi Kaliwono dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Ansyah. Budi menjelaskan kelemahan Bus Transjakarta adalah tidak dapat masuk ke pemukiman warga. Selama ini warga harus menggunakan angkutan lain untuk dapat menaiki Transjakarta. Kini dengan adanya integrasi ini, maka warga tidak perlu membayar dobel untuk naik angkutan KWK menuju halte Transjakarta. Saat ini baru 75 armada KWK yang dilibatkan. Kedepannya direncanakan seluruh armada KWK akan terintegrasi Transjakarta. Sehingga minat warga untuk menggunakan Transjakarta akan meningkat. Jangan nanti kita operasi jadi macet di pojok. Ada satu hambatan bahwa bus-bus kami itu besar semua. Tidak bisa masuk ke tempat-tempat pemukiman. Dan kita harus mengakui bahwa KWK unggul dalam hal pelayanan buat pemukiman. Oleh sebab itu kami menggandeng mereka. Terima kasih telah menonton!